Dipecat secara sepihak dari tempat bekerjanya, seorang supir truk tangki BBM mengajukan mediasi dengan disnaker Palembang serta persohaan bekas tempatnya bekerja. Sayangnya proses mediasi gagal menemui kesepakatan. Selanjutnya, mantan kerewan akan melakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau PHI. Setelah tiga kali dilakukan upaya mediasi, akhirnya penyesalan terlihat dari wajah Rifat Daniel, seorang supir truk BBM yang dipecat secara sepihak dari tempatnya bekerja pada bulan Agustus lalu. Pasalnya mediasi yang dilakukan di kantor dinasker Palembang dengan perusahaannya terdahulu menemui jalan buntu. Selanjutnya, untuk menuntut hak atas pemacatan yang dialami Rifat Daniel, warga jalan di penjahitan Orong Sikam akan menempuh gugatan melalui jalur persidangan di pengadilan hubungan industrial atau PHI. Putusannya menemukan jalan buntu, gagal. Artinya dia berdasarkan outsourcing, itu berdasarkan undang-undang. Yang soal tuduhan tadi, itu dulu yang kelihatan. Tuduhan itu kan belum, menurut mereka, belum ini, belum... Belum pasti? Kita lanjutkan ke PHI. Apa ke PHI itu? PHI itu pengadilan hubungan industri. Sementara itu, perwakilan pihak perusahaan bekas Rifat Daniel bekerja saat coba dikonfirmasi enggan memberikan komentar apapun. Pak, bisa menjelaskan, Pak, dari akhir mediasi yang dilakukan dengan pihak ini seperti apa, Pak? Pak, bisa menjelaskan, Pak, dari akhir-akhir. Pak, bisa menjelaskan, Pak, dari akhir-akhir. Rifat Daniel sendiri dipecat dari bekas tempatnya bekerja karena dituduh mengeluarkan BBM minyak dari tangki truk, bukan di tempat semestinya. Pirman Hidayat, PAL TV Terima kasih telah menonton!